Dewi Persik dihujat mandul, ngaku bersyukur tak punya anak dari tiga mantan suami. Tiga kali gagal berumah tangga, Dewi Persik justru panen hujatan. Tidak sedikit yang menghina penyanyi dangdut itu mandul lantaran tidak memiliki anak meski sudah tiga kali menikah. Menanggapi tudingan mandul tersebut, Dewi Persik pun bereaksi. Bukannya sedih, wanita yang akrab di sapa DP itu justru merasa bersyukur belum dikaruniai anak. Kondisinya kini dianggap DP sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepadanya. Ia tak habis fikir jika seandainya dirinya hamil namun mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab. Kalau seandainya gue gak keguguran mungkin sekarang gue jadi kelimpungan, lagi mikir gue punya anak, anaknya orang, yang bapaknya udah hilang entah kemana, parasit, ungkap Dewi Persik. DP lantas sangat bersyukur karena saat ini justru ia tak memiliki beban untuk membesarkan anaknya. Untung gue gak punya anak, berarti Allah itu sayang sama gue, kata Dewi Persik. Terima kasih telah menonton!